Halo teman-teman semuanya, salam bertanya di channel VSID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke teman-teman, sesuai dengan judulnya video kali ini gue pengen cobain game world of warship dan menggunakan kapal Bismarck ya ini adalah kapal yang barusan gue dapat setelah nguli beberapa lama ini teman-teman ya, ini adalah kapal dari Jerman kalau gak salah ya, coba kita lihat disini, disip nah ini Jerman, dan kalian bisa lihat, ini termasuk kelas battleship, ya mungkin sebagian dari kalian pasti tau ini kapal ya, Bismarck dan sebenarnya masih banyak lagi kapal-kapal disini, seperti disini ada kapal Gajah Mada, dan ini nanti kita review juga kalau video ini rame, dan banyak yang request untuk review kapal Gajah Mada ini, sementara ini kita coba review untuk kapal Bismarck dulu ya, dan disini kita coba main di standar aja ya nah, oke, dan kapalnya ini saya udah upgrade juga ya, dari mulai ketahanan, dan disini kita pakai skin deh, soalnya disini saya dapat skin coba kita pasang skinnya disini biar tambah GG, nah keren banget temen-temen ya langsung aja kita gas battle ya oke temen-temen, kita udah ada di dalam gameplaynya kalian bisa lihat ini, waduh gede banget bro kapalnya bro dan ini kalau saya noob, mohon maaf ya karena disini gue gak jago main game ini dan ngatur-ngatur aimnya lo susah cok, dibandingkan game-game modern warship kalau ini ngaturnya emang bener-bener harus mikir banget gitu loh ya untuk nyobain nembakin meriamnya gitu kan langsung aja kita gas kan cok suara musiknya kedengeran gak sih guys mudah-mudahan suara musiknya kedengeran ya oke let's go kita majuin ke depan wah ini gede banget coba kita lihat lawannya, wah lawannya disini gigi-gigi sih mungkin ya tapi yaudahlah ya dan gue sempet apa nyobain ya mode mode offline-nya itu botnya sakit-sakit cok dan kita main di mode online dulu aja deh wah ini beloknya lelet banget bro namanya juga kapal batasip ya disini coba kita ambil haluan ke kiri aja ya ini ada fitur-fiturnya coba kita terbangin helikopter eh pesawat pula pesawat kira helikopter guys gak ada helikopter disini temen-temen ya cuman ada pesawat nah itu pesawatnya nyari musuh itu nah ini kelihatan musuhnya nih langsung kita tembakin guys hmm oke kena gak tuh kena gak tuh nice kena dikit dikit banget cok kenanya wah ini relognya lama banget bro mundur-mundur waduh-aduh sabar dulu oh disini ada nih ini ada lagi nih wah gak nyampe gak nyampe meriapnya cok mundur dulu mundur oh disini ada kapal destroyer wah gue paling males ketemu kapal-kapal yang kecil-kecil itu susah ditembakin cok kalau yang gede-gede masih bisa ditembakin lah kelihatan yang kecil-kecil susah banget nah kayak gini susah banget nih kita incer yang gede-gede deh tapi ada yang motor sih wah ngeri juga cok sabar 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 lihat dulu musuhnya dimana belum kelihatan musuhnya cok harus hati-hati guys ini nih kita tembakin ini nih gak nyampe meriap kita coba kita majuin deh kalau kita majuin bisa sih nih majuin aja tuh 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 kita udah tekan maju emang bener-bener kapalnya berat banget temen-temen ya ini realistis banget sih ini game dan filenya aja mencapai 10 gigaan gede gak tuh gede banget kita tembakin ini deh kapal apa nih depan gue nih belum kelihatan musuhnya dan ini ada dengan deteksi kapal-kapal salam juga coba kita pake hmm nah kelihatan-kelihatan nah ini dia nah ini eh 13 oke udah-udah yang kena kena dong nah lumayan kena dikit kecual doang loh aduh oke ngarah ke kita co musuhnya musuhnya kan ngarah ke kita aduh kena dikit doang gak apa-apa gak apa-apa itu apa ya kapal apa itu ya ya Allah wah wah no 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 aduh kena kena ada torpedo dong aduh sakit banget sakit banget sakit banget kumpah torpedo tuh sakit banget bro aduh aduh kena torpedo kita guys tuh susah banget ngarahinnya beloknya aja susah co kebangin pesawat mana lagi musuhnya nih gue nembang gak kena-kena lagi oh ini nih disini kayaknya nih makan tuh come on come on torpedo lagi meluncur ke kita co jangan sampe kena itu torpedo nya sakit banget sih kalau kena sih iya dikit lagi gak kena gak kena yes gak kena cu mantep banget temen-temennya di dalam ini tuh ada musuh ya gimana dia sembunyi dia ya disini kayaknya tuh kan ada kapal ini kapal apa ya kapal penjelajah dan tuh destroyer tuh kena tuh nah kau sakit banget tuh makan tuh makan tuh sabar sabar dulu belok belok gak keliatan musuhnya tuh oh ini nih nih keliatan nih kandas dia kandas dia tembakan gak kena lagi co ya Allah depan mata gue bro Allah akbar wah wah kalah 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 ya depan mata gue co gak liat hmm karam lah kita guys karam lah kita gak ada gak ada gak ada selama ini please hmm aduh kita dikeroyok co sumpah kapal Bismarck ini tuh susah banget beloknya co masalahnya hmm karam temen-temen ya langsung karam aduh yes oke langsung aja ke port balik ke lobby nah kalau kalian udah balik ke lobby itu kalian gak bisa lagi pakai kapalnya tunggu selesai ya jadi kita bisa pakai kapal-kapal yang lain jadi kita bisa main lagi di mode online atau mode offline gitu kan nah kayaknya mungkin itu saja sih untuk review dari kapal Bismarck ini nanti kita bikinin konten-konten di next apa di next video aja ya sementara ini itu dulu aja temen-temen ya untuk kontennya untuk review dari kapal Bismarck ini kalau pendapat aku kapalnya bener-bener lelet banget ya berat banget bro kapalnya ya kayaknya emang gak bisa deh gue pakai kapal-kapal battleship yang kayak gini sih kayaknya kalau main di game ini tuh emang sulit banget ngontrol senjatanya ya apalagi kapalnya tuh berat banget sulit dikendalikan jadi kalau kalian main game ini ya hati-hati lah ya oke kayaknya itu saja di video kali ini makasih semuanya udah mampir sampai jumpa di next video dadah